Dada jelang pelantikan 20 Oktober, Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana memecah sejumlah kementerian. Hal ini seiring disahkannya Undang-Undang Kementerian Negara, di mana Prabowo bisa leluasa membentuk nomenklatur kabinet. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana merombak Kementerian Keuangan pada pemerintahnya mendatang. Hal ini diungkap Dewan Penasihat sekaligus Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran Burhanuddin Abdullah. Burhanuddin bilang akan ada Kementerian Penerimaan Negara yang bertugas mengurusi pajak hingga BEA, Cukai, dan PNPB. Pertama yang akan diubah ke lembaganya adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan insya Allah akan ada Menteri Penerimaan Negara yang mengurus pajak, Cukai, dan PNPB. Jadi pisahan dari Kementerian Keuangan. Menurut politisi senior Partai Golkar, Nurdin Halid, pemecahan kementerian tidak lain agar Menteri bisa fokus pada bidang yang dijalani. Oleh karena itu, maka pemecahan kementerian tidak lain agar untuk fokus. Negeri kita, bangsa kita sangat besar, negara yang sangat puas. Maka ketika beberapa kementerian itu tergabung, itu mungkin penyambel tidak akan fokus. Tapi dengan adanya pemecahan-pemecahan, contoh tadi yang sampaikan oleh Pak Burhanuddin, itu sesuatu yang sangat antisipatif terhadap kondisi bangsa kita dan kebutuhan bangsa kita. Soal struktur Kabinet Prabowo Gibran, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad bilang, finalisasi akan dirampungkan sebelum pelantikan Presiden terpilih 20 Oktober mendatang. Sesuatu yang pada saat ini disampaikan itu masih dinamika, bisa ada bisa enggak itu tergantung nanti finalisasi yang akan kemudian divinalkan sebelum pelantikan Presiden terpilih. Penambahan jumlah menteri di kabinet mendatang terbuka lebar setelah Undang-Undang Kementerian Negara disahkan DPR pada 19 September 2024. Salah satu klausul yang diubah adalah soal jumlah kementerian yang dapat dibentuk oleh Presiden yang akan datang. Dalam aturan sebelumnya, jumlah kementerian diatur maksimal adalah 34. Dalam Undang-Undang yang baru, jumlah kementerian dihapus dan ditentukan oleh Presiden sesuai dengan kebutuhan. Pada era Presiden Soekarno, jumlah menteri paling sedikit 11 dan terbanyak mencapai 80 menteri. Lalu era Presiden Soeharto, paling sedikit 21 menteri dan terbanyak 28 menteri. Pemerintahan BGHB ada 36 menteri dan Gusdur 34 menteri. Selanjutnya, di era Megawati menjabat Presiden, ada 30 kursi menteri. Di era SBY dan Jokowi, menteri kabinet sama-sama berjumlah 34. Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Jiwandono, menyatakan APBN 2025 sudah menyiapkan ruang untuk membentukkan kementerian atau lembaga baru. Namun jumlah anggaran belum bisa dipastikan, karena masih menanti kepastian jumlah kementerian dan lembaga dalam kabinet Prabowo Gibran. Nanti akan istilahnya diberikan diskresi kepada Presiden terbentuk yang akan menjadi Presiden tanggal 20, diberikan diskresi. Nah, diskresi itu ada. Diskresi itu di atas apa yang sudah dicatangkan di program-program umumnya tadi. Jadi dari kacamata itu, KL-KL pun yang misalnya akan ada pelebaran, akan ada berbanyakan, itu sudah tertampung dari diskresi dari akaunnya tadi. Di tengah wacana penambahan jumlah Menteri Prabowo Gibran, PDI Perjuangan diisukan akan merapat pada pemerintahan Prabowo. Namun Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani, meminta publik menunggu, termasuk soal kader PDIP menjadi Menteri. Kami belum bicara terkait dengan masalah kabinet, karena kami masih fokus dengan pelantikan tanggal 1 Oktober, pelantikan anggota DPR tanggal 1 Oktober. Dan apakah akan menempatkan salah satu kader atau tidak, kita tunggu saja. Menurut pengamat politik Agung Baskoro, ketimbang jumlah kementerian lebih menarik mencermati siapa sosok yang akan menjabat Menteri dan kapasitas yang dimiliki. Susah dipungkiri ya, ada dinamika di internal, di mana kita tahu ada koalisi yang besar dimiliki oleh Pak Prabowo. Ketika sukses menjadi pemenang Pilpres, otomatis dimensi politiknya lebih kuat, ketimbang dimensi-dimensi teknokratik dan publiknya. Kalau saya fokusnya bukan soal jumlahnya, tapi siapa nama-nama yang menempati posisi itu, karena menentukan dimensi mana yang paling kuat. Dimensi teknokratisnya, dimensi politiknya, atau dimensi publiknya. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani memastikan, Prabowo akan memilih Menteri yang memiliki keahlian dan profesional di bidangnya masing-masing, baik dari parpol atau non-parpol.